Salam Nusantara, Salam Indonesia 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyuguhkan topik seputar Kujang. Baiklah, kita masuk pada bahasan. Kujang, adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Pupu ke-17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara etimologis, istilah Kujang berasal dari kata Kudi Hyang. Kudi dari bahasa Sunda kuno, berarti senjata sakti dengan kekuatan gaib. Sedangkan kata Hyang, berarti dewa atau dewi. Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan dari para dewa dan dewi, sebagai senjata. Sejak dulu hingga saat ini, Kujang menjadi ciri khas masyarakat Sunda, sebagai simbol dengan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Dahulu, Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda, karena fungsinya sebagai alat pertanian. Pernyataan ini, tertera dalam naskah kuno Sang Hyang Siksakanda Karesian, tahun 1518 Masehi. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa Kujang sebagai alat tani dan berladang, masih dapat kita saksikan pada masyarakat Badui, Banten dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Sunda, Kujang pun mengalami perubahan. Dari alat pertanian, menjadi sebuah senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru Kujang tersebut, diperkirakan lahir antara abad ke-9 sampai abad ke-12 Masehi. Secara umum, Kujang memiliki sisi tajam dan bagian lain seperti, Papatuk, yaitu ujung Kujang yang menyerupai panah. Eluk, yaitu lekukan pada bagian punggung. Tadah, yaitu lengkungan menonjol pada bagian perut. Dan mata, yaitu lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku Kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori dan banyak mengandung unsur logam alam. Selanjutnya, fungsi Kujang terbagi empat, antara lain, Kujang pusaka, sebagai lambang keagungan dan perlindungan. Kujang pangarak, untuk berperang. Kujang pakarang, sebagai alat upacara. Dan Kujang pamangkas, untuk alat berladang. Sedangkan pada bentuk bilah, ada yang disebut Kujang jago, menyerupai ayam jantan. Kujang cium, menyerupai burung cium. Kujang kuntul, menyerupai burung kuntul. Kujang badak, menyerupai badak. Kujang naga, menyerupai naga. Dan Kujang bangkong, menyerupai kata. Filosofi Kujang yang bernuansa Hindu, direka ulang sesuai dengan filosofi ajaran Islam. Bentuk bilah menyerupai huruf Shin. Dan huruf Shin sendiri adalah huruf pertama dalam kalimat syahadat, di mana setiap manusia bersaksi akan Tuhan yang Esa, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucap kalimat syahadat dan niat di dalam hati inilah, maka setiap manusia secara otomatis masuk Islam. Sedangkan simbol lubang pada Kujang, telah menggantikan makna trimurti. Kelima lubang ini melambangkan lima tiang dalam rukun Islam. Sejak itulah model Kujang menggambarkan paduan dua gaya yang didesain Prabu Kudolalean dan Prabu Kian Santang. Namun Wibawa Kujang sebagai senjata pusaka yang sakral, tetap melekat. Dalam perkembangannya, senjata Kujang tak lagi dipakai para raja dan kaum bangsawan. Masyarakat awam pun kerap menggunakan Kujang. Di dalam masyarakat Sunda, Kujang kerap terlihat dipajang sebagai dekorasi rumah. Konon ada semacam keyakinan yang terkait dengan keberuntungan, perlindungan, kehormatan, kewibawaan dan lainnya. Beberapa kabupaten di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, menggunakan Kujang di dalam lambang daerahnya. Provinsi Jawa Barat menggunakan Kujang sebagai lambang Pancasila. 5 lubang yang terdapat pada Kujang di lambang daerah Jawa Barat, melambangkan kelima sila dalam Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam, Kimasta